Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas negara Islam terkaya yaitu negeri Oman. Oman adalah negara yang berada di pantai bagian tenggara dari Jazirah Arab yang terletak di Asia Barat. Oman berbatasan dengan Arab Saudi di bagian barat, berbatas dengan Uni Emirat Arab di bagian barat laut dan dengan Yaman di bagian barat daya. Selain itu, Oman juga berbatasan laut dengan Iran dan Pakistan melalui laut Arab yang terletak di sebelah tenggara. Sistem pemerintahan Oman adalah monarki absolut di mana kekuasaan terkonsentrasi pada Sultan. Berikut beberapa fakta menarik tentang Oman merupakan negara Islam yang kaya tapi pura-pura miskin. Oman adalah sebuah negara Arab yang berada di kawasan Asia Barat di pantai tenggara Jazirah Arab. Pada Januari 2020, negara yang dijuluki Mutiara Arab itu baru saja kehilangan sosok pemimpin yang berhasil mengubah negara Oman seperti saat ini. Ia adalah Sultan Qabos bin Said Al-Said. Ia memerintah Oman dari 23 Juli 1970 dan meninggal pada 10 Januari 2020. Sultan Qabos bin Said Al-Said merupakan penguasa terlama di Timur Tengah. Kini, Kesultanan dipimpin oleh Haidman bin Tariq Al-Said, sepupu dari Sultan Qabos. Pada 2010 menurut program pembangunan PBB, Oman menempati sebagai negara paling maju dalam hal pembangunan selama 40 tahun terakhir. Oman juga mempunyai cadangan minyak yang sangat besar. Oman diperkirakan memiliki total cadangan minyak bumi sebanyak 5,5 miliar barel. Dengan begitu, diperkirakan negara ini dapat memproduksi minyak 900 ribu barel per hari. Selain itu, Oman juga mempunyai ekspor minyak yang menyumbang sekitar 82 persen dari total ekspor dari total negara. Selain unggul di bidang sumber daya alam, Oman juga unggul di bidang industri pariwisata yang cukup dibilang sangat berkembang pesat. Bahkan, Oman akan menjadikan industri pariwisata menjadi salah satu industri terbesar di negara ini. Muscat merupakan ibu kota negara dan kota terbesar. Bahasa resmi Oman adalah bahasa Arab dan mata uangnya adalah rial. Oman juga dianggap sebagai negara Arab merdeka tertua. Menurut data terbaru dari Perserikatan Bangsa-bangsa, populasi Oman saat ini adalah 5.290.385 orang. Di mana sekitar 80 persen dari populasinya beragama Islam. Istana Al-Alam terletak di Muscat. Al-Alam merupakan bangunan paling ikonik di Oman. Meski tidak dapat dikunjungi, pemandangan dari luar yang indah dan menakjubkan merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Oman. Selain itu, Oman juga memiliki banyak kasil dan benteng yang bersejarah dan tersebar di seluruh penjuru Oman. Oman adalah satu-satunya negara di dunia dengan mayoritas pemeluk agama Islam ibadih dan menjadikan aliran ibadih sebagai mahzab resmi di negeri itu. Ibadih merupakan aliran Islam moderat. Ibadih juga adalah golongan muslim yang bersumber pada Al-Quran dan Hadith dengan fokus utama menjadi hamba Allah dengan sederhana. Keyakinan kaum ibadih adalah bahwa setiap muslim bersaudara dan hanya Allah yang akan menjadi hakim bagi umat manusia. Kaum ibadih ini mementingkan uhwah Islamiyah daripada bermusuhan hanya karena perbedaan mazhab atau aliran. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Oman juga mencerminkan budaya yang kaya dan menganut tradisi kuliner Timur Tengah. Makanan tradisional Oman termasuk shua, yaitu daging yang dimasak dalam lubang pasir. Lalu ada kebab dan hidangan nasi berbumbu. Terima kasih telah menonton!